Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu, hidup bahagia, dan terima kasih. Sudah bersama saya, sudah pagi ini ngapsen ya. Hari ini ngapsen Miss Uni, ya. Karena di 10 menit di awal, saya pasti ngapsen kalian. Saya tak buka YouTube. Yes. Buka YouTube, ngerti ngapsen. Ini pakai apa? Pakai unyaknya zoom. Sebentar ya. Nanti telepon, mbak. Halo? Halo? Hai, liao. Halo? Hai, liao. Sorry, can you speak Japanese or English, please? Gak ngerti ngomong apa, woi. Selamat pagi, mbak Wahyu-kyu. Daryl, terima kasih. Dina Asmara, dan yang sudah hadir, hadir-hadir. Is 25, terima kasih. Sudah hadir. Jadi saya gak tahu ini yang masih menengkel ngomong sendiri. Daryl Febrian, terima kasih sekali. Hati-hati loh, Tika ya. Soalnya D.E. suka main ini sama itu ya. Terus dilipat ininya. Ininya dilipat, ditaruh yang benar. Jangan sampai di kamera ya. Kemarin D.E. hampir menabrak kamera. Jadi, mbak Daryl, terima kasih. Hadir, Leasis, Virus Asmara, Channel Judes, terima kasih. Reni As, Peti, terima kasih. Mbak Andre, gak tahu kok hadir ya. Terima kasih. Koti-koti ya, terima kasih sekali. Kehadiran kalian sangat menyenangkan sekali di pagi ini. Karena secara langsung dan tidak langsung membuat saya semangat lagi. Dan mbak Koti ya, walaikum salam. Mbak Rani Yanti, terima kasih. Terima kasih. Di mana kita selalu hadir di sini ya. Mbak Lastari, Linda. Jadi, A.M. Kaulun, Rani Yati, Mbak Mayemuna, Mbak Lastri, Linda, Endang, Suprihatin. Sini, sini. Saya kendongnya sini sebentar. Jadi, terima kasih sekali buat teman-teman. Mbak Endang, Mbak Haji, terima kasih sekali. Mbak Rayani, Mbak Virus Asmara, Channel Judes. Salam sukses sehat selalu. Miranda, terima kasih. Mbak Eka Wati, Mbak Putri Deso, Mbak Lati, terima kasih sekali. Anakku seka gila. Anakku seka gila. Halo. Halo. Nanti tanya Mbaknya ya, gimana nutupnya. Soalnya kan tempatnya enggak ada. Taruh di sana, Mbak. Jangan di belakangnya Koko sendiri. Jadi, terima kasih. Mbak Wahyu, Mbak Andre, Mbak Aci Enom, Sally, Dedek Gemes. Eh, saya mau munggah meco. Loh, malah munggah meco. Tapi apa? Jangan di belakangnya. Terus, dia. Anakmu bila munggah meco. Dia bila munggah meco. Ini mbakmu sutingan ini. Orang saya itu, doang nyong. Ada kena? Saya kalau mau ngomong, Mbak. Mau turun? Mau turun? Ya, turun. Lihatin, Mbak. Awas, Mbak. Jadi, terima kasih sekali buat Mbak. Ya, sorry ya. Sebentar. Tolong cubitnya pipitnya bocah kuih. Mbak Lia, Mbak Mia, Mbak Misu, Pia Sendiri. Hadir, Ica-Ica. Terima kasih, Mbak Lati. Terima kasih sekali. Oke. Jadi, buat teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tambah cantik saja, Mbak Juni. Mau so, tak? Jadi, saya nggak tahu. Dedek namanya siapa? Satrio, Mbak. Mbak, 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 Mbak. Mbak, Mbak. Mbak, lihat. Lihat. Dek ngembrok no kamera. Mbak Vita, Esti Cahya, Pinda, V sendiri, Yayas ya. Terima kasih. Vita, Hong Latyu. Hadir dari tadi, Miss Yo. Terima kasih ya yang sudah hadir. Wah, Mbak Elin. Jadi, yang sudah hadir. Ini orang pitang puluhan yang sudah hadir. Jadi, saya terkaget-kaget ya. Ternyata banyak. Mbak Lea, Mbak Lati. Jadi, semuanya sudah hadir. Semuanya aduk. Kaget saya. Sepagi ini. Telat sebenarnya, Miss. Ini ya. Mbak Lati, Bunga Dahlia, Aci. Peluk Jauh, Miss. Terima kasih. Melodi Cinta, Miswa, Tutuk, Damai Yanti. Wessiko? Tutuk. Wessi ngapain lah, Tutuk. Viva, Icah. Makasih Miss Yuni sudah disapa. Saya dari tadi nungguin live-nya Miss Yuni. Ayah. Wah, Ayah A Taiwan hadir. Juga semoga sekeluarga diberikan sehat. Umur murah rezeki. Berkah barokoh. Sukses selalu. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Caya. Oke. Jadi, kalian sapa-sapaan. Dewi jempol, guys. Jempol. Mbak Santi. Channel Judus. Angger jam 10. HPku tak ingok-ingok. Rea, Maju Cahaya. Ayu Medion, Yayas. Eka Joko-Joko. Waduh, Comeleya. Ati Wong-Wong. Waduh, Wahyu. Lia Sayang, Icah. Banyu Emas. Reni Nurlinda Sari. Prabowo Zuri. Mbak Tutuk, mandi aku. Mau apel ke Miss Yuni. Hahaha. Ya, wess. Mbak Pipa. Mintul Mental. Maju Cahaya. Titimur. 13 Indah. Bunda Hakila. Ayu Madiun. Terima kasih ya. Sudah hati Mbak Kotima. Jempol, jempol. 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 Jempolnya mau bat mabit kabeh. Biasaan arah-aranya. Jadi, ya wess. Jempol mau bat mabit apa yang saya tahu. Jadi, ya serah rapopo jempolnya. Bunga Dahlia, Miss Yuni. Seger banget. Sumeringah cantik. Alah. Gombel sama kio. Mambengi aku jam walu. Wess. Turur. Jadi, jauh 10 udah tidur. Mila Milo. Mila Milo. Wai, wai, wai. Bibi. Sini. Sini, gantian loh. Sini. Sini. Koleh ya. Koleh ya. Mila, wai, wai. Sini. Ayu Muriana. Maulatiu. Mif Takul Jana. Prabowo, Zurik. Lati. Timul, Junil. Mbak Elis. Terima kasih. Mbak Jurya. Istiqomah. Mbak Jaya. Makasih. Disapa, Miss Yuni. Mbak Cahayu. Miss Ora Cahaya. Cahayu. Bukan Cahaya. Udah gila ya. Sepurannya Mbak. Mif Takul Jana. Ser Lipong. Milo Milo. Wais. Rasa. Melet Melet. Atine Wong Wong. Oh no. Torajenemu. Atine Wong Wong. Barang. Oke. Bahasanya itu apa ya hari ini? Saya, saya, saya. Kok mati malah. Renew kontrak. Malah sakit hati. Saya di sini pengen bahas renew kontrak malah sakit hati. Benar gak sih? Oke. Jadi Miss Yuni finish kontrak pulang lebih awal dari waktu finish itu masih dapat uang cuti gak? Ya enggak Mbak. Uang samain dua minggu sebelumnya yang gak dapat uang cuti dong. Benar gak sih? Kalau hari terakhirmu itu baru kamu dapat uang cuti. Jadi Adista, terima kasih. Yang sudah hadir. Amin. Amin. Aswa. Anita Sari. Channel Judas. Lia Sayang. Lara Hati. Aprilia. Misredan. 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 Pedusen ini Misredan. Dinda Kangen Mas juga hadir. Maju Cahayu. Jadi maju Cahaya. Misredan ini yang penting tepat. Ternyata keliru ya. Jadi Rafael. Rasio. Pagi Miss. Mbak Uitlah. Gak jenengnya juga angin-angin. Tore. Jenengnya angin-angin. Mokoknya angin. Viva Hafifa. Misredan. Kak Hong. Ayang-ayangku. Tinsiwa hadir. Adista Andriani. Misredian. Misredan. Misredan. Jadi takut mau renung. Mis. Lipene cantik. Terima kasih sekali. Lipene apa ini? Lipene dikeiwong ya Mbak? Apa ini? Apa ini? Nggak bawa mainan tadi ya ke sini? Dibuat mainan no? Bendeke duduk. Kamu ajari mainan yudeknya nggak duduk no? Dikasih mainan bendeke dolanan sendiri. Ayilah kan duduk. Kamu nggak ngasih mainan. Mau pikir orang dewasa ngobrol dewe. Nggak misi ini ngokce. Mis padamu. Aku lepas dengan ikhlas. Mbak Yuli. Mbak Tata. Mbak Eni. Mbak Yulia. Mbak Adista. Maju cahaya. Aura angel. Jenengku paling ingin diwocoyo. Tapi tulisannya cahayu. Nggak. Kayak-kayaknya maju. Walik-walik Mbak Jessie. Iswanti. Nggak kan nunggu enak tau moconerah. Bener apa? Melo di hati. Cerah mis tambah hayu. Alah cowan misi ini. Nggak usah dipoles. Tetap hayu. Terima kasih. Oke. Hong Laciw. Selamat pagi misi ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Mis saya tadi pagi misi ini tanya udah isi formulir bagaimana kelanjutannya. Oke. Kelanjutannya ya dikirimkan aja Mbak pada Polda. Langsung kirimkan pada Polda Mbak. Kan samanya sudah punya nomernya Polda Jawa Timur kan. Saya sudah menghubungi Polda dan langsung kirimkan pada Polda Jawa Timur dan surat-suratnya itu tadi. Jadi kirimkan semuanya pada Polda Jawa Timur ya Mbak ya. Yang kemarin sempat berbicara dengan saya dan dibohongi oleh orang Jawa Timur. Jadi langsung aja hubungi Polda. Kamu sudah punya nomernya Polda Jawa Timur. Dan saya minta nomernya jangan disebarkan kemana-mana ya. Oke. Renew kontrak bukannya malah enak tapi malah ruwet. Seperti apa mis? Curhatan akhir-akhir ini karena curhatannya cuma sebentar-sebentar nih. Jadi ini are-are renew 10 tahun bukannya majikan semakin baik tapi semakin ngeluh. Batukmu kayak lapangan, oh tak antemin diasmu yang kore. Tapi anakku sama aku tuh hampir sama kore. Batukmu kayak kore. Mari kita ngomong om Ami sama ya. Tidak. Batuk嗎? Tidak. Batuknya masalah tadi masih punya batuk sama ya. Batuknya kena kebal-balan. Batuku sama batuknya sama mereka kena kebal-balan. Jadi gak usah khawatir. yang penting batuknya cepat-cepat bisa sabar selamat pagi Miss Yuni sehat selalu dan selalu semangat salam dari Jakarta oh Jakarta bareng nyimak ya nyimak Miss, bener asli riniu malah nyelekit hati batuknya gilap bu Yuni menengah ini oke, duitnya masih batuk gilap pokok Thomas semua orang manut samplok mbaknya, orang ngerti orang di live orang di live, orang di live cepat-cepat nah gitu, mbak Thomas itu sabar, batuk om bu ini cerdas disini batuk enggak enggak daripada aku pakai poni rambutnya enak separuh aku seneng banget komen dibaca aku lepas dirimu dengan ikhlas jadi, batuk om bu Jawa ini pinter orang misalnya, belgendes cosan mis baru dari pasar kukuntong hadir mis telat rapopo telat batuk om bu tanda jembar pikir terima kasih mbak sampai munda tak om bu tapi juga sampai buta loh mbak le om bu sama ini ini buta ya mbak gitu om bu aslinya aku pingin rambutku gitu kok kini terus di kayak poni kan aku rodok semelohai tapi ya mau bagaimana lagi salam dari Singapura selamat pagi Bu Yuni Mbak Tini terima kasih batuk om bu saya ini bahas batuk apa Mbak Hazliani kok KPKP bahas batuk ini karena kopi ya oh koko miss you jadi ini April koko miss you lehulah mokini mbak aku miss you too ya koko ngomong batuk ini oke dolari mis tenang kalau jemur baju saya ini terus aku sencerita apa kalian yang bahas batukku yang om bu oh ini lah heboh batuk om bu kayak yang ini orang ngerti batuk om bu ini rezekinya gede mbak Hartati karun jemur baju jari ini bolo batuk om bu teka miss ya wis saya yang batuknya womba-omba absen yang ganda poni-poni absen miss Yuni ayo ngopi gah aku gemes sama si lastri serasa dibahas mbak glowing miss telah pia wong dirimu lagi melebu woi stand by yang bahas merah susu aduh terserah woi sekalian bahas kepsana miss ya bahas kepsana ya wong kalian ini ngebahas batukku dilanjutkan renew kontrak membuat sakit hati renew kontrak bukannya majikan semakin baik tapi majikan semakin menyepelekan pekerjaan kita benar gak sih kenapa banyak orang yang pekerja cuma 2 tahun 2 tahun 2 tahun saja ya karena kalau majikan yang nyaman kan gak mungkin dia pergi mbak itu menurut pendapat saya karena kalau siapa sih yang ingin ganti-ganti majikan siapa sih yang ingin ganti-ganti majikan gak ada begitu juga dengan orang Hongkong kalau bosnya bagus kan gak mungkin juga ganti perusahaan kalau gajinya mantap kan gak mungkin ganti perusahaan benar gak sih tapi masalahnya orang Hongkong dihalo itu tidak semua sekali lagi perlu digarisbawahi dan jangan diedit jangan diedit potong-potong di tiktok-tiktok ini artinya adalah tidak semua majikan tapi yang saya lihat majikan dihalo 6 tahun ini ada kasus ada mbaknya sudah ikut majikan 6 tahun giliran ujuk-ujuk majikannya oleh pembantu lain visanya pembantu yang lain itu ronarei langsung didepak keluar hari ini ketun misaku eksten visa satu bulan majikan bukannya semakin tapi selalu ngomong ya untung gue tak eksten satu bulan satu bulan ini sembilan juta nih Indonesia anggitmu gue galet dua nih Indonesia sembilan juta gak iroh itu wah ini yang membikin galau ya kadang-kadang membikin kita semakin gak jelas kenapa orang menganggap menyepelekan karena itu selalu bilang kalau majikan gak butuh-butuh amat dengan kalian guele majikan liyok mencari tempat yang dihargai saya tahu artis Indonesia yang dari mana saya 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 z-a-w-w-e-y-y-a-n zayan zayan itu melo Indonesian Idol apa-apa tidak diterima tapi dari K-pop terkenal berarti kan kita dihargai di tempat yang bisa menghargai kita benar gak kalian bisa lihat di media sosial itu Zayang atau siapa itu yang sekarang jadi artis Korea artinya adalah bahwa kita akan dihargai di tempatnya benar gak jadi kalau kita tidak bisa dihargai di temajikan itu ya kita cari tempat lain yang aku sedang rasakan mis kayak nyesel renew kontrak tapi sudahlah berusaha sabar tahun depan mis mencarimu hadir mis salam dari Guntur Demak mis oh terima kasih iya iyo 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 Korea mis redan nyengsek saya ingin guru-guru batuk Zodiac Zayan iya betul benar gak jadi kadang-kadang kita punya kelebihan tapi di situ kita itu tidak dibutuhkan dan tidak dihargai ya gak apa-apa kita cari tempat lain jangan memaksakan diri mbak diregani kok sampe nangis-nangis oh rausa nah ini ini buat teman-teman kalau kita sudah tidak dihargai majikan kita berusaha untuk sampai finish kontrak di situ dan kita pergi tempat lain yang bisa menghargai kita jangan memaksakan diri agar orang lain menghargai kita gak bisa mbak benar gak sih kalau kalau saya nih bekerja di salah satu perusahaan dan di situ saya tidak dihargai saya akan pergi kok begitu juga dengan kalian kalian berhak pergi jadi kalian gak perlu takut yang penting finish kontrak setidaknya kalian pegang sertifikat finish terus ngalih leh kak kuat ngalih leh kesini gak apa-apa ya sini 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 apa ini live jadi kalau memang kita tidak dihargai di tempat itu yaudah gak apa-apa kita pergi aja bener gak sih kalau memang tidak dihargai kita boleh pergi halo halo selamat pagi halo 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 selamat pagi selamat pagi di kongan di kongan selamat pagi halo 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 sabar lagi sabar halo 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 Piyek, piyek, piyek. Amat iya. Aman dari kodat syaitan yang terkutuk. Halo, guys. Terima kasih. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali ya. Di mana? Medok. 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 Nggak sadaran. Oke, sorry ya live sama anak-anakku. Jadi anaknya siapa? Mis anak titipan mbak, mbak kerja. Soalnya mis Yuni rana penggayaan, jadi dititipi anaknya wong. Apa mis Yuni buka tempat penitipan anak kewong-wong Indonesia si kerja, mbak? Apa ngeri tempat penitipan anak? Seolahnya mbak, mbak. Belitar posisi di wong Taishin hadir, mis. Tapi rasa rame tak antemnya. Gue ngerti, mbak. Hadir, mis. Ini kira situ bahasanya, selain anak cili, malah kelengar dewe, mbak. Wah, mari gendong anak cili. Panas, mbak. Bapak, mbak. Oleh, mbak, 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 mbak. Ren綱 kontrak. Kadang-kadang membuat kita sakit hati, tapi sebenarnya ada juga yang ren綱 kontrak sampai 20 tahun satu majikan. Jadi yaudah nggak apa-apa. Mis, anaknya cili, mis. Mis, mis. Mis cocok punya. Dedek lagi. Mbak, 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 mbak. Tidak, lagi, mbak, 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 mbak. Aku titip diriku Boleh gak mis? Yang melahirkan itu gimana kabarnya mis? Kabarnya baik Masih di rumah sakit Mungkin akan proses lagi selanjutnya Dan bagaimana Sempat menghubungi saya Tapi banyak masalah dia pribadi Yang harus dia selesaikan Dan kita ikutin aja Mbak di Sopo Banyuwangi hadir Mbak Mami Mbak Mami Sri Good morning Melbourne hadir Mbak Yulia Ziza Aku di Senggol Senggol apa? Senggol truk apa? Senggol Miss Uni Aku satu majikan 17 tahun Siapa yang di sini merasa Renew menyesal Dan siapa di sini yang Renew merasa bahagia Dan bisa stay dengan majikan 17 tahun 20 tahun 10 tahun satu majikan gaji standar Miss Uni mantan TKW Terus nikah sama orang Hongkong Ya Mbak, aku ini pembantu Biar Mbak Aku ini jik tas dati nganya Hongkong ini untuk setahun Jadi buat Mbak E yang nanyain Mbak Adena Saya itu Nganya baru di Hongkong Satu tahun ini Biar aku ini pembantu Jadi aku baru Dhunya hari ini Jadi waktu itu ini Belajar Facebook sama Youtube Miss di sini Sapa tuh lagi galopin Rodok bahagia Aku bos satu Waduh 22 tahun Mbak Ati Aku gak disapa tuh Bisa sopun Bisa jembar pikirannya Landung sabar Mis Pantas Mas orang payu Orang di duit Sapa-sapa segelum dirabi Setahun satu majikan Salam kenal Aku riniu bahagia Aku sepuluh tahun Satu majikan balik Sekarang balik lagi Tujuh bulan Aku masih galop mau riniu apa enggak Pagi mis Blonjo langsung nonton siaran langsung Alhamdulillah Makasih mbak Aku rumahnya sebelah kantor polisi Aku majikan ketiga Saya 22 tahun Saya 10 tahun Yang ku cari jodoh Galak jodoh Biar Matanya sipit Kalau anakku Dolanan apa Halo Eh Oh Kok mabuk Mis ternyata Bener-bener rata Kalau kerja Dua cece Tergantung mbak Kalian Alhamdulillah Gaji standar Nggak pernah Ngelunjak 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 Gaji Naik Alhamdulillah Enjoy Pengen dipeluk Tak peluk Lima Bonus Cair Pas kontrak ketiga Tidak Biar Biar Tidak Sibuk Halo 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 Bibi Halo 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 Oke, aku majikan belit rodok mavan. Penting gaji lancar ya. Event ini awamu kaya perlu curhat deh. Nanti kita pendengar colek Yuli Patria. Lima tahun nih satu lagi kayaknya mau cari ganti. 20 tahun gaji standar. 20 tahun ini yang saya katakan dulu pada mahasiswa Hongkong bahwa sebenarnya kita itu gaji standar sudah happy ya. Yang penting perlakuan majikan baik sama kita. Dia bingung. Gak ngomong. Alisa kok api emen tuh? Gak alisa hati selimak. Maksudnya tambahin saya dikirang-kirang. Hadir mis. Wik-wik Hongkong. Wik-wik Hongkong. Aku mau canya wik-wik. Wik-wik Hongkong nyima. Renew atau ganti majikan bulan depan mau ke Miss Yuni minta bantuan ganti majikan. Dah takut riniu ke. Tinggi hadir kah. Waduh ketinggalan Miss kebiasaan. Mungkin Mbak Win. Mbak Win. Mbak Lia 22 tahun satu majikan. Enak ada gaji agak besar. Kasih bonus tapi libur. Libur sih masak Miss. Kan jagain nenek. Oke. Bosen komen okeh men bingung. Aku siapa yang jawab. Buka isa hadir nyima. Maaf Miss. Tolong dibaca Miss. Aku tanya Miss. Kontrak ketujuh tapi kontrak baru ini. Baru jalan satu tahun. Kalau mau cuti tiket apa beli sendiri. Kontrak ketujuh. Agak pahal aku Mbak. Kalau kamu sudah riniu dengan majikan sama ya majikan yang beliin. Tapi biasanya kan majikan takut nih kamu tidak kembali lagi. Makanya kamu suruh beli tiket dulu terus balik. Diganti itu biasanya seperti itu. Tapi saya kan tidak tahu nih apa yang terjadi. Dibikin bagaimana antara nyambung kontrak apa enggak ya. Kadang-kadang kalian bingung itu pasti deh. Majikan sepuluh tahun dulu diem majikan lama-lama. Ada omongan tak. Tapi tak syukuri wai penting gajian Miss. Lanjut. Hadir laufusan. Miss selamat pagi wai seurep rasa pedi-pedi penting tujuan kerja. Ya betul. Junior hormat ke senior. Waisa sok cantik diriku. Waduh bertahan berjuang pantang pulang. Betul. Pantang pulang kalau kita enggak menang. Bener enggak sih? Hadir Prince Espet. Dumun juga hadir. Terima kasih sekali ya. Pagi Miss Yuni Miss tambah cantik aja sih. Wah masuk loh. Membendino menjumuatin sunah rosul. Masa orang ayu-ayu. Rugi. Pak Tony leher libur gitu. Sini. Sini. Oh tak kepa-paian aku dipitasi sembarang-sembarangan nih. Paketak kan. Ikut lah senang yang budu. Gwesong yu live. Gwesong yu live. Gwesong yu. Gwesong yu. Gwesong yu. Gwesong yu. Gwesong yu. Gwesong yu. selamat pagi mbak-mbak saya Satrio sudah diobati belum mbak ini sudah orang-orang ketok-ketok orang-orang ketok-ketok orang-orang nantang orang-orang anak ibu bukan sih? iya terus orang-orang berpikir aku tak live di luar apa? tak live di luar apa? tak live di luar apa? orang-orang berpikir berpikir? tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir tadi saya berpikir tapi saya bisa melihat saja kondisi Jadi kontrak kelima Habis Desember gajian standar Majikan gak rewel Baby lucu banget Pingin cubit dikit Mirip Miss Yuni Baby nya Mirip Miss Yuni Jadi Koko Thomas Kamu paham apa Jadi Aku pernah Nuntut gaji Yang penting Majikan baik Emang itu anak jawa Gemes banget Baby nya Semangat berjuang Pagi Miss Nimbrung ganti majikan Tapi pingin pulang ke Indo Gak apa-apa boleh Miss gemes Kalau ganti majikan Nunggu finish kurang berapa bulan Tiga bulan Mbak Tiga bulan sebelum finish Hati-hati Mbak Tiga bulan sebelum finish kontrak Boleh Sudah mulai boleh cari majikan ya Jangan terlalu awal Oke Taiwan hadir Anak Sopo Anak Titipan Lima tahun gaji standar Tapi bebas Gak pernah ada komplain Boleh keluar malam Los aja penting Gaji lancar Miss Koko Thomas sama Meme Wajahnya Due Adik Maneh Due adik Maneh Orang lengket sama Miss Yuni Satrio Iya Mbak Hadir Miss Yuni Iya Mbak Terima kasih Mbak Aniani Munawaro Yang penting niat kerja dan semangat Betul Apapun itu tergantung dari niat Niat aja gak cukup Kalau gak ikhlas Ikhlas aja gak cukup Lain gak cerdas Jadi kerja ikhlas Kerja cerdas Jadi harus kerja ikhlas Dan cerdas ya Mbak Dan selalu berdoa Bagaimana kita menjadi Yang lebih baik lagi Kalau finish mepet Cari majikan baru Gimana prosesnya Sebenarnya sama aja Mbak Cuman takutnya kan Kamu gak ada kesempatan Untuk pilih-pilih majikan Jadi kalau kamu Waktunya terlalu mepet Maka majikan akan Saya nanya sendiri Kamu sendiri juga akan bingung Miss Yuni lagi Nunggu Apa nunggu Mode nyimak Oke selamat Nunggu apa Mbak Selamat pagi Semangat dan sehat Betul iku Miss Betul apa nih Mau Miss Yuni lali ngomong apa Kudu ikhlas cerdas Iya pinter-pinter gimana gitu Masa ala Lain di anak lanang Jahan Tiba nak Mbak mau nanya Gimana caranya hubungi Kak Jerry Mbak Soalnya aku bingung Kakak kandung saya Kerja di Hongkong Sudah dari Desember 2022 Gak bisa dihubungi Tambah lagi Ibu saya lagi sakit Karena kepikiran terus Atau Mbaknya Saudaranya kabur Atau Saudaranya masih ada Di majikan Tapi tidak ingin Menghubungi keluarga Karena ada dua Ada dua Orang hilang Atau orang menghilang Kalau orang hilang Itu biasanya bisa dicari Tapi kalau orang menghilang Dia itu tidak ingin Dihubungi Dulu waktu masih Saya bekerja di Jingwan Itu ada salah satu CC yang cari Saudaranya Sudah Lapan tahun Itu hilang Menghilang Nah KJRI menghubungi keluarganya Ternyata saudaranya ini Sudah renew kontrak lagi Dengan majikan yang sama Berarti dia itu Menghilang Nah Kalau ada keluarga Kamu di Indonesia Yang menghilang Sebenarnya Tanyakan pada dirimu sendiri Jangan langsung menghakimi Bahwa mereka itu Tidak mau menghubungimu Kadang-kadang mereka Punya masalah dengan kalian Keluarga yang di Indonesia Itu tidak merasa Bahwa sudah menyakitin Saudaranya yang ada di Hong Kong Di sini banyak sekali Kejadian ya Mbak ya Saudara yang ada di Hong Kong Itu menghilang Menghilang bukan karena Jatuh cinta sama Laki-laki lain Atau menghilang karena Karena dia tergila Sama orang lain Atau bahkan Karena dia overstay Enggak Karena saya menghadapi Beberapa orang yang hilang Kontak dengan keluarganya Bukan dia menghilang Oh bukan dia hilang Tapi menghilang Saya itu ada beberapa Anak yang ikut saya Ngomong Miss Juni itu suamiku Yang menghubungimu Miss Juni itu keluarga Aku menghubungimu Aku kaget Boleh enggak cari keluarga Tidak Miss Juni Untuk saat ini Saya masih belum bisa Memaafkan keluarga saya Jadi saya tetap akan Menyimpan rahasia itu Mbak saya minta maaf Karena sebagian dari keluarga itu Punya masa lalu Dimana mungkin keluarga Mereka itu capek Mereka itu capek Dengan keluarga Duit dikirim TKB Giliran mulai Dunda-dunda dihamuk Itu ada Kenapa? Karena orang-orang Indonesia Tidak akan pernah menyadari itu Mereka kira Tekone Tekone Mbak Tekone Jadi Bukan mereka Tidak ingin menghubungimu Tapi mereka capek hati Jadi keluarga yang ada di Indonesia Itu faham enggak sih Kadang-kadang itu keluarga Keluarga mereka itu Kerja capek di Hongkong Bukannya disayang Mbak 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 Bukannya keluarganya disayang Tapi mereka yang dibutuhkan Uang Saya tidak mengatakan semua ya Oh jadi edit Video saya ini Jangan di edit Kok pas aku ngomong-ngomong Kok dipikirnya Aku membenci keluarga Yang ada di Indonesia Miss gimana Kalau ada cece yang Job jaga orang gila Itu apa aman? Yo aman Mbak Orang gila sini Apa meneng? Masalah Jadi bukan karena mereka Tidak ingin menghubungi Karena sekali lagi Mereka sudah jenuh Duitnya dinak nih Giliran mulai tidak dihargai Bahkan saat sakit pun Tidak dipinjem uang Kesaudara pun Tidak dikasih Itu ada Jadi saya ingin ingatkan Buat keluarga yang ada di Indonesia Saat ini Kalian punya keluarga di Hongkong Tolong hubungi mereka Tanyakan kabar mereka Jadi ingat ya Buat keluarga yang ada di Indonesia Saya harap ini bisa di-share Yang video ini bisa di-share Buat keluarga yang ada di Indonesia Jadi satu hal Tidak ada seorang pun yang ingin menghilang dari keluarganya Le gak kebajut Le gak D.E. pes-apes Atau le gak pas D.E. punya masalah Dengan orang lain Dia menghindar Titi gemesin Kalau mau jalan-jalan ke Makau Itu masih bisa gak Kalau sudah overstay Waktu nunggu visa Udah lima tahun Mis gak Kemakau Kalau Makau kayaknya bisa mbak Yang penting kamu gak cari kerja Jadi ke Makau bisa Jadi buat saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Dengarkan ungkapan hati saya Janganlah kalian Eh mhoi ta Eh mhoi ta Mhoi ta Jangan mukul Gak boleh mukul Gak boleh mukul cc-nya Gak boleh Ayo masih umur satu tahun Sudah mukul cc-nya Gak boleh Gak boleh ya Satriang gak boleh ya Gak boleh mukul cc-nya Gak boleh Kamu masih kecil Ngerti? Gak ngerti? Gak boleh mukul loh ya Masih kecil Gak boleh mukul loh Gede tadi apa? Oh Lah kok mbae digepui Ayo jadi apa lagi gede? Ngerti? Ngerti? Lah iya Orang sana su Gak boleh mukul cc-nya Oh lah kok mbae digepui Ngomong sampai tekon dimenai ya Gak ngerti Bisa onare cilin ya Bukan mukul gemes Bukan mba Karena kebiasaan anak kecil Kalau dibiarkan Mukul itu akan mukul terus Jadi harus dikasih tahu Mana yang boleh Mana yang enggak Kenapa saya mendidik Anak-anak saya keras Karena saya tidak ingin Suatu saat anak saya Oh ya anak kecil Biasa aja mukul ini Yang kebiasaan terjadi Selalu menganggap biasa Sebentar anak telepon masuk Halo Halo Mbak Yuni Selamat siang Selamat siang Kenapa mbae? Kenapa sih selalu Kalau anak kecil itu dibiarkan Dan kalian selalu bilang Anak kecil mis Gak apa-apa Anak kecil gak apa-apa Tidak Dari kecil harus dididik Mana yang benar Mana yang salah Jadi banyak orang-orang itu Anak kecil Itu biarin aja Gak apa-apa anak kecil kok Kebiasaan Ini anak kecil mukul orang Terus bilang Gak apa-apa anak kecil Biasa Anak kecil itu salah Kalau salah ya salah Benar gak sih? Jadi anak kecil Bagus Itu appreciate Oh pinter kamu Tapi sudah tahu salah Mukul orang Dikatakan salah mbak Gak boleh Oh anak kecil gemes Biasa Nyubit Anak kecil nyubit Kamu bilang biasa Suatu saat dia akan nyubitin orang Jadi gak boleh Paham gak maksud saya? Saya kasih tahu Thomas Itu anak saya Tapi dia Sudah kerja Dia harus bayar rumah Bayar kos ke saya Makan dia harus bayar sama saya Bukan saya kejam Atau mendidik Dia tidak sayang sama dia Enggak Karena saya ingin Kalian tahu bahwa Kalau Sampai anak saya Suatu saat Mengharapkan saya Itu tidak bagus Mbak Linda Gak apa mis? Tanya Mas Sandro dong Kenapa Live-nya mis? Gak ada pemberitahuan Oke siap Bentar saya tanyakan Jadi Anak kecil Dari kecil Harus dididik mbak Mana yang benar Mana yang salah Zaman saya dulu Zaman saya dulu Dari sekolah anak Tau diantem Penghapus Mulai kau mah wadul Sama ibu Ibu kan madura Bukannya saya dilem Disayang-sayang Ngerti gak Aku diapa? Di Gak ada debok Dikepui aku Gak ada debok Dikepui Ibu saya selalu bilang Di antara 50 orang Kenapa Cuma kamu yang dimarahin Sama gurumu Ya karena kamu Dablek Tapi ternyata Dunia itu beda mbak Di jaman saya Wadul Itu disneni Tapi sekarang gak Sekarang gak Ibu saya itu lucu Di jaman anak saya Anak saya itu dimarahin Sama gurunya Dikepuk Ini loh Gak salah Saya lupa meme itu Terus meme pulang wadul Ibu ini Nesu Memarani guru ini Dilabrak guru ini Ini berarti kan Jamannya Jamannya itu udah beda Kalau jaman dahulu Aku digepuk guru ini Gak bobo Giliran anakku Dimarahin gurunya Ibu gue gak terima Ngelabrak Ngelabrak Karena itu saya bilang Sama ibu saya Ibu Dulu saya dimarahin guru Kamu marah Maka saya hari ini Jadi tegas dan pemberani Dan Mencoba yang terbaik Tapi kenapa meme gak Kamu gituin Akhirnya anak saya Jadi manja-manja gitu Tapi kan saya tidak tahu nih Background anak saya Ternyata anak saya itu Dibully di sekolahan Nah dari situlah Banyak sekali dilema-dilema Anak-anak kecil Dan jangan terlalu Membiarkan anak kecil Masih ingat cerita Yang anak membunuh ibunya Yang dari Hongkong Masih ingat cerita itu Masih ingat Beberapa bulan yang lalu Seorang ibu yang pulang Ke Indonesia Bukannya bahagia Malah dibunuh sama anaknya Saya tidak tahu alasannya apa Tapi tetap saja Masalah ekonomi Atau masalah pendidikan Atau masalah kejiwaan Maka dari itu Saya mendidik anak-anak saya pribadi Untuk mereka independen Thomas Walaupun sudah kerja Dia harus bayar kos-kosan ke saya Bukan berapa uangnya Tapi tanggung jawab Tanggung jawab yang saya minta Biar dia bertanggung jawab Suatu saat Kalau dia menikah Dia bertanggung jawab Atas hidupnya Dan istrinya Jadi Saya tanya ini Sama dengan semua Yang punya anak Seumuran dengan Thomas Seumuran dengan Mimi Setelah mereka bekerja Setelah mereka lulus sekolah Apakah kalian masih Membiayainya Atau dia sudah nikah Bahkan punya cucu Kalian yang membiayai total Benar gak sih Ada gak diantara kalian nih Mulai saat ini Kalian perhatikan sendiri Iya Miss Karena aku gak kepingin Anakku susah kayak aku Iya Gak bobo Tapi Giliran kamu sudah tua Kamu akan tetap susah Karena anakmu tidak bekerja Anakmu gak ada penghasilan Dan anakmu gak ada pengalaman Anakmu gak ada pengalaman Kenapa? Thomas lulus SMA Saya tanya sama dia Sekolah atau enggak? Dia bilang Setelah saya dari UK Kan dia sempat Studi turgi UK Dia bilang Dia tidak ingin Sekolah Karena sekolah di Hong Kong Dia memet Mama Apuat sanggane Sekolah di Hong Kong Saya bilang sama dia Ya udah Kamu gak kepingin sekolah Gak ada masalah Tapi Sebentar Mbak Ado telpon masuk Halo 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 Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Lagi live Ntar aja telpon Nomu Mbak Sayang Lagi live ya? Ada yang penting? Aku yang kemarin Yang itu Yang Koi Koi itu apa? Hah? Yang aku ninggalin Berita situ Nomu Mbak Ntar tak telpon lagi aja ya? Soalnya aku lagi live Oke Oke Terima kasih Oke Yaudah Sorry Mbak ya Karena banyak telpon Saya takutnya arjen ya Kalau saya gak angkat Kasian yang ada masalah Terus saya gak angkat Cinta Halo Maaf Maaf yang segera-segeranya Mbak ini Minta maaf Oh Mbak Soalnya aku lagi live Mbak Ntar aja telpon Mbak ada apa? Ada yang penting gak? Minta Ya memang Minta tolong Nasiah kan gak apa-apa Oke siap-siap Terima kasih Oke Siap-siap Jadi Saya ingin katakan bahwa Saya pribadi itu Teges sama anak-anak saya Jadi Kalau kalian bilang Saya itu sadis sama anak saya Bahkan ada yang bilang Itu bukan anak-anak saya Saya gak peduli Mbak Dengan omongan orang Karena yang Yang peduli sama mereka Adalah saya Jadi saya tidak peduli Kalau Apa? Rene Hah? Nyo gendong Nyo Jadi saya selalu Teges dengan anak saya Salah ya salah Jadi gak peduli Orang mau bilang Mereka diperlakukan Seperti bukan Anak kandung Gak apa-apa Kalian mau bilang Anak tiri Anak ngecap Dari Dari mana pun Gak apa-apa Yang penting suatu saat Kalau saya sudah tua Saya tidak minta Uang dari anak-anak saya Tapi anak-anak saya Harus mandiri Cari uang sendiri Cari kehidupan sendiri Tidak menjagakan sayang Jadi Jangan dibiasakan Anak kecil Memukul Anak kecil Duit Itu biasa Anak kecil nakal Itu biasa Boleh nakal Tantrong boleh Tapi harus Tahu tempat Dan waktu Ojuk nuwangis Dek besak Haradara Terus diomongi Bukan cuman kita Yang di sini Banyak orang Meme Sampai dia Umur Berapa ya Waktu ke Singapura Waktu terakhir dia Liburan itu ke Singapura Gulung Dek Singapura Umur 11 tahun Ini karewedok Muter-muter Kayak gilingan Tak biar Karena saya bilang Tidak peduli Saya tidak ingin Anak-anak saya Manja Bapak-ibu saya Bapaknya Penggayaan Bt ini Bapaknya Ganda penggayaan Benar enggak sih Saya jadi Memberitahu mereka Bahwa Kamu harus hidup Dengan kakimu sendiri Aku ngomong Dengan anakku Orang-orang Dua Wani rapi Tak cuti Tak ma Tak buah Tak kakak Aku udah ngomong Sama Thomas Sama Meme Sama Sama Dan saya bilang Kalau di Indonesia Kan Meme Umur Masih SMA Kelas 30 Sudah dikiranya Sudah kuliah Selalu ada orang Yang mau minang dia Saya bilang Meme Boleh Saya tidak melarang Meme untuk menikah Sebelum masnya Enggak pasalah Tapi Apapun yang dia punya Apapun yang dia punya Saat ini Mobil rumah Itu ambil Enggak Tak kasih Meme Udah itu perjanjian Nek Masnya nikah Sendiri Belum punya uang Tak cuti Rumahku Kelihatannya Jahat Kelihatannya Kasar Kelihatannya Saya gak Sayang mereka Tapi ini Cara saya Menyayangi Anak-anak saya Karena saya Tidak ingin Suatu saat Menjadi beban Untuk saya Jadi Saya tidak Ingin Suatu saat Anak-anak saya Menjadi beban Keluarga Berapa Berapa banyak Anak yang berani Membunuh orang tuanya Saat tidak Dibelikan sepeda Montor Berapa banyak Anak Yang membakar Rumahnya sendiri Karena tidak Dibelikan kuota Tidak Dibelikan HP Lomba anakku Nesundi aku Tak banting HP ini Meme pernah Nesundi aku Tak saya Tak gua Kenapa Masih kecil Wiswani Gedimene Dadiopo Orang suge Wisombong Bener gak sih Setuju gak Kalian dengan saya Bagaimana Mereka bisa Jadi kaya Kalau Menset Mereka Jangan Menjau Delap Jau Saya tidak mendidik Anak-anak saya Seperti itu Jadi Band viral Oponnya saya band viral Jadi terima kasih Buat teman-teman Saya Saya akhiri Sampai disini dulu Karena Anak saya Kayak ngantuk Dia pingin laku Dan itu aja Dari saya Itu aja Dari saya Mis Kerungu Cerita Sedih Loh Kau Sedih Apa mbak Segede SMH Mis Tak wanti-wanti Ojuk rapi Gak boleh Dibilang Ojuk rapi Mbak Diizinkan Rapi Dengan Satu Sarak Saya Tidak Memenuhi Keinginan Kalian Loh Kalian bilang Gak boleh Rapi Itu namanya Membebani Dia Kasih Dia ruang Duk Tapi Aku Tidak Menanggung Kehidupanmu Kamu harus Bertanggung jawab Atas dirimu Tak lucutin Semua Harta-harta Yang aku Kasih Aku bilang Seperti itu Sama anak-anak Kamu Ngelarang Dek Galer Rabi Yocok Mbak Masak No Dek Punya Keinginan Loh Ngomong Galer Rabi Yocok Saya Nginjin Thomas Nikah Saya Nginjin Meme Nikah Tidak Saya Tidak Menghalangi Mereka Tapi Yocok Weswani Rabi Apa yang Kamu Punya Tak lucuti Apapun Yang punya Kokonya Tidak Punya Mobil Tapi Meme Punya Dua Mobil Tidak Hari ini saya lelet, saya khawatir dengan kehidupan mereka. Bagaimana kalau saya sudah tua. Benar nggak? Saya terlambat hadir. Misalnya haki-haki yang jadi jauh pak, karena mau nanti hati, anteni. Mis, kaosnya aku napsir. Oh, ini jinguan mbak, seket dolar. Ini jinguan seket dolar. Saya kasih tahu. Manu apa, mis? Orang-orang Manu, saya ini Manu itu kelepar. Saya bahas Manu. Mis, tolong seharusnya aku kerja nggak sesuai kontrak. Orang sesuai kontrak. Oke, uang kerja nggak sesuai kontrak, mbak. Kuat di lakoni, nggak kuat tinggal ngopi. Yunlong hadir. Benar, mis? Aku setuju. Aku merumat Manu. Aku tetap pro, mis Yuni. Aku setuju, mis. Betul sekali, mis. Aku terapkan buat anak-anakku. Aku juga pintar-pintar nyimpen duit. Iya, mbak. Soalnya kita hari ini duit-duit. Ngunera di telpon, kok. Saikin duit-duit aja di sepele. Menewe stuwe kayak. Kayak. Yuk tuh kok. Yuk dusi anak ngamuk-ngamuk. Lah lah. Ya, ini sering kecewa. Mbi ortu. Karena adikku yang cowok jadi males-malesan. 25 tahun nganggur berbulan-bulan di rumah. Malah. Makan tidur HP-an. Sedangkan aku. Lah. Denan tuh. Mikir tagihan rumah. Baru hadir, mis. Jangan pergi lah. Apas kini. Ate kabur lah. Aku salut, mis Yuni. Si, ada telepon masuk meneh. Halo? Ini tau ngomongi. Senangannya miskal. Miskole. Buh. Apa sih yang teleponnya. Ya. Mis Yuni. Terlambat hadir. Yowes. Mis. Aku padamu, mis. Mis. Pokoknya terima kasih sekali ya. Sudah nyima. Dan. Aku gak peduli wong lanang. Wong lanang pikir burih. Pokok. Mis. Aku sering gak liwat, dek. Brand aku loh, mis. Mis. Life kok gak. Sering, dek. Ya, karena kamu belum nge-like paling bagus mbak. Cara mendidik anak-anak setuju. Mis. Baru hadir. Ini nanti yae. Sumono. Saatnya tak tinggal kabur. Angkat. Bukan mbak. Karena untuk saat ini saya live, saya tidak ngangkat telepon. Jadi kita bisa membedakan antara live dan gak live. Saya lebih suka menyapa kalian. Kalau saya sudah angkat telepon, saya akan fokus pada teleponnya. Itu terasa tidak nyaman sekali ya. Dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. I love you. Bye bye. Bibi.